berikut ini cara blur objek tertentu di cap cut jadi disini saya mempunyai video yang seperti ini teman-teman ada emasnya yang berjalan ini kita akan blur menggunakan cap cut lalu bagaimana caranya kita buka saja cap cut nya selanjutnya disini kalian pilih buat project ya kan selanjutnya pilih import video yang ingin di blur objek tertentunya pilih seperti ini open kalau sudah videonya kalian bisa drag saja ke bawah seperti ini kita akan coba play nah disini emasnya yang berjalan ini kita akan blur teman-teman supaya tidak ribet-ribet di video kali ini kita akan jelaskan ngeblurnya dengan sticker lalu bagaimana caranya klik saja di bagian sticker yang sebelah sini nah disini kalian ketikkan blur nah seperti ini teman-teman disini berbagai macam blur kalian bisa pilih yang seperti ini atau yang seperti ini atau yang seperti ini dan juga seperti ini kita gunakan yang ini saja ya teman-teman ya disini kalian bisa membesarkan maksud saya itu kita drag dulu ke bawah nah ya kan kalian bisa membesarkan mengecilkan teman-teman nah seperti ini ya kita paskan dulu ini nah sampai awal dan juga ini sampai awal nah dua-duanya sampai awal selanjutnya ini kita sesuaikan panjang videonya ya kan nah disini kita paskan dulu ya nah emasnya ini kita blur di bagian wajahnya seperti ini nah ini kan emasnya kan berjalan tuh teman-teman ya jadi disini supaya videonya ini tidak bergerak-gerak kita seret-seret ini kita kunci dulu ini kan ada gambar kunci tuh ini kita kunci dulu supaya nanti kita editnya itu yang di bagian stikernya ini kalau sudah kita klik di bagian stikernya dan ini pastikan di bagian ini sudah pas dulu ya teman-teman ya kalau sudah pas langsung kita kunci ini ada kotak kecil ini ini kita klik nah dia otomatis kunci ya teman-teman ya ini emasnya kan lagi berjalan tuh ya kan jadi kita play sambil kita edit ya kan kayak gini nah ini sudah mulai kelihatan ya kan ini kita geser ke sini nah ya kan kita play lagi nah disini sudah kelihatan disini otomatis langsung ada kuncinya kita geser lagi ya disini kan masih belum ada tuh kita geser lagi disini nah seperti ini dia langsung otomatis ngunci kita play lagi nah seperti ini ini kita geser lagi nah kita play lagi nah sampai sini ini kita geser lagi kayak ini nah ya kan kita geser lagi maksud saya kita play nah sampai sini ini kita geser lagi sampai nah tidak kelihatan ya ini kita buang kita akan coba play ya teman-teman ya nah hasilnya seperti ini cukup bagus ya kalau kalian rasa ada yang bocor nah kayak gini kan kita panjangkan dulu nah kayak gini nah ini kan kelihatan tuh emasnya tuh ya kan bocor ini berarti ya ini kita kunci lalu ini kita geser sini nah ya kan kita akan coba mulai dari awal ya kan seperti ini nah gak ada yang bocor ya jadi bagus sekali nah untuk mengekspornya ini kuncinya kalian buka lagi nah kalau sudah disini kita mulai dari awal lalu disini kita ekspor udah gitu aja video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like dan di subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami berikutnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati